Halo semuanya, selamat datang kembali di Kreasyiku TV. Bersama saya, Oscar. Di video kita kali ini, kita kedatangan sebuah smartwatch dari Xiaomi, yaitu Redmi Watch Dual Light. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja unboxing smartwatch-nya. Let's go! Sebelum kita mereview smartwatch dari Xiaomi ini, guys, saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu nih, bahwa segala sesuatu yang saya katakan dalam video ini, sangat bersifat subjektif. Tapi, ini berdasarkan dari pengalaman saya menggunakan smartwatch ini selama satu minggu. Oke, kita masuk saja ke reviewnya. Let's go! Oke, teman-teman, sebelum masuk ke paket pembelian, saya mau menjelaskan sedikit nih untuk Redmi Watch Dual Light ini. Di Redmi Watch Dual Light ini, ada 3 varian, teman-teman. Yang pertama, ada varian biru tua. Yang kedua, ada warna hitam. Yang ketiga, ada warna krim. Terus, untuk saat ini, saya dapat varian warna yang warna hitam, ya, teman-teman. Dan saya sendiri beli di official store-nya langsung. Untuk harganya sendiri, saya dapat harga di sekitar harga Rp. 800 ribuan. Oke, kita langsung saja ke box-nya sendiri, teman-teman. Di box-nya sendiri, pada tampilan bagian depannya, ada desain dari Redmi Watch Dual Light ini sendiri. Terus, untuk ke bawah, teman-teman bisa lihat sendiri ada beberapa fitur unggulan dari Redmi Watch Dual Light ini. Nanti kita akan membahas ini, fitur-fitur ini di bagian review, teman-teman. Di tosiasi review, teman-teman, ya. Terus, yang ke belakang, di belakangnya sendiri ada spesifikasi dari Redmi Watch Dual Light ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Terus, yang bagian kiri, ada teman-teman beli tulisan Redmi Watch Dual Light ini saja. Terus, yang kanan juga sama. Terus, Lalu, kita langsung saja ya ke paket pembeliannya. Check it out. Oke, ini teman-teman untuk smartwatch-nya. Kita coba untuk attack ya, teman-teman. Kita buka segelnya. Widih. Pertama, di situ, di signal lagi. Oke, agak. Terus, yang kedua. Oke, teman-teman, ini ada... Ini sudah dibuka dari segel. Ini dia smartwatch-nya. Di sisi kanan, sudah satu tombol menu. Untuk build quality-nya sendiri, ini masih plastik ya, teman-teman. Ini masih plastik. Terus, untuk strap-nya sendiri. Kita... Bagus ya, teman-teman. Ini untuk bagian bawahnya, teman-teman. Ada untuk charging-nya. Terus, di bawahnya itu ada tulisannya... Redmi. Ada tulisannya sendiri. Ada tulisannya dari Redmi. Sudah, habis itu... Yang kedua kita dapat... manual guidebook dari Redmi Watch 2 Lite ini. Ini charger-nya sudah 2-pin. Dan sudah magnet juga. Tidak berbeda dengan Xiaomi Watch yang pertama. Beda banget. Dan kita coba untuk ngetes smartwatch-nya. Ketika teman-teman baru beli suatu smartwatch, alangkah baiknya disiarkan untuk langsung kita cek berapa kapasitas baterai, apakah sudah ada atau tidak. Kita coba. Let's go. Membahas soal layar dari smartwatch ini, layar Redmi Watch 2 Lite ini sayangnya masih TFT, guys. Bukan AMOLED ya. Dikarenakan versi AMOLED-nya sendiri ada di versi Redmi Watch 2. Tapi jangan khawatir, untuk urusan keserahan dalam ruangan sendiri, Redmi Watch 2 Lite ini ada 5 level keserahan. Yaitu level 1 sampai level 5. Kalau saya sendiri lebih suka memakai level 3. Karena untuk dipakai di dalam ruangan, cahayanya sendiri tidak akan menusuk mata. Dan pada saat berada di outdoor atau di luar ruangan, masih cukup terlihat oleh mata saya sendiri. Dan untuk screen size dari Redmi Watch 2 Lite ini, yaitu sebesar 1,55 inci. Lalu untuk resolusinya sendiri, Redmi Watch 2 Lite ini beresolusi 320x360 pixel. Namun, buat kalian yang cukup ragu apakah layar Redmi Watch 2 Lite ini gampang meninggalkan fingerprint atau tidak, jawabannya satis saja. Karena kalau teman-teman pada saat melakukan swipe-swipe halus pada pemakaian biasa saja pada layar Redmi Watch 2 Lite ini, bisa saya jawab, tidak akan mudah meninggalkan jenjak fingerprint. Jadi, buat teman-teman yang sangat concern untuk masalah seperti ini, yang kurang suka untuk melihat fingerprint berdada menempel di atas layar, entah itu smartwatch ataupun dari gadget-gadget kalian kayak HP dan segala macam itu, mungkin akan lega ya, karena hal seperti ini bakal jarang banget terjadi. Redmi Watch 2 Lite ini menggunakan bahan TPU yang sekali lagi mendapatkan finishing doff. Pada saat pemakaian berjam-jam, saya sendiri tidak merasakan hal yang mengganggu, dan saya sendiri merasakan nyaman menggunakan Redmi Watch 2 Lite ini. Namun, sekali lagi, jika menggunakan finishing doff semakin lama dan semakin lama, akan terlihat sedikit goresan-goresan warna putih kecil pada bagian strapnya, yang disebabkan oleh gesekan yang kita lakukan pada suatu benda. Ya, meskipun tidak terlalu kelihatan oleh mata, tapi kalau banyak kan, lama-lama juga bakal mengganggu sih menurut saya. Oh ya guys, strap pada Redmi Watch 2 Lite ini removable ya teman-teman. Mungkin untuk orang awam sendiri akan cukup sulit lah untuk membuka strap ini, dikarenakan tidak adanya fitur quick release. Jadi, saya sarakan buat teman-teman yang kurang suka dengan strap originalnya, entah itu dari bahan ataupun dari kualitasnya. Mungkin sudah bisa cari strap custom ya teman-teman. Karena saya sempat lihat di e-commerce hijau dan e-commerce orange, itu sudah ada yang jual strap dari beberapa bahan kayak metal dan segala macam lah. Teman-teman bisa cek sendiri dan custom sendiri. Next, kita masuk ke bagian baterai dan user interface dari Redmi Watch 2 Lite ini. Untuk baterai dari Redmi Watch 2 Lite ini, dibekali dengan baterai sebesar 262 mAh ya guys. Dan Xiaomi mengklaim bahwa Redmi Watch 2 Lite ini bisa tahan sampai 10 hari. Untuk user interface-nya sendiri, pada saat kita melakukan swipe, terlihat layar sendiri sudah sangat responsif. Meskipun untuk pergantian interface masih belum luas, atau masih belum 60 fps lah teman-teman. Bukan teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Tapi, menurut saya pribadi sudah cukup baik lah. Kemudian, untuk watch face bawaan dari Redmi Watch 2 Lite ini, disediakan hanya 4 oleh pihak Xiaomi secara defaultnya ya teman-teman. Namun, teman-teman bisa menunjukkan lebih banyak watch face yang disediakan oleh Xiaomi di aplikasi Xiaomi Wear. Xiaomi Wear sendiri sudah tersedia di Google Play Store dan juga App Store. Dan, pada dalam aplikasi Xiaomi Wear ini sendiri, teman-teman bisa melakukan custom pada watch face ini sesuka hati teman-teman ya. dan disediakan sampai 8 wallpaper atau 8 slideshow. Berbicara pada aplikasi Xiaomi Wear, aplikasi Xiaomi Wear ini menurut saya pribadi untuk pengguna awam sangat ramah ya teman-teman. Cukup ramah bagi pengguna dan connect-nya pun gampang. Tinggal buka aplikasinya, terus aktifkan Bluetooth, lalu pairing, sudah deh teman-teman, HPnya sudah terkonek dengan smartwatch Redmi 2 Lite ini. Di dalam aplikasi Xiaomi Wear ini, teman-teman bisa mengakses fitur-fitur yang cukup detail, seperti fitur notif di handphone teman-teman. Notif seperti WhatsApp dan telepon, sudah bisa terkonek ke smartwatch teman-teman. Ini adalah fitur dari smartwatch Redmi Lite 2 ini yang sangat berguna untuk orang yang kurang suka untuk mantangin layar HP terus-menerus. Selain dua fitur tadi, masih ada beberapa fitur seperti fitur heart rate, yaitu fitur untuk mengecek berapa detak jantung sang pengguna, lalu ada box oxygen rate, yang berfungsi mengecek kadar oksigen dalam darah. Namun, pada saat saya melakukan pengecekan pada dua fitur ini, cukup susah ya teman-teman, karena beberapa kali sering gagal, karena kita harus benar-benar dalam kondisi tangan diam untuk melakukan pengecekan tersebut. Lalu masih ada fitur yang lainnya, seperti stress rate, karena saya sendiri kurang tahu parameter apa yang digunakan, karena kadang saya lagi banyak pikiran dan kerjaan, tapi indikatornya lagi biasa-biasa saja. Lalu juga ada sleep checker dan juga fitur walkout. Kita masuk ke spesialisasi dari Redmi Watch 2 Lite ini, yaitu dalam melakukan walkout, atau membantu kita dalam melakukan walkout. untuk menunjukkan teman-teman yang suka melakukan walkout, atau olahraga, teman-teman bisa mengakses fitur walkout di smartwatch ini. Mulai dari cuma lari, hingga berjalan di treadmill, yoga, hingga juga pada saat angkat beban di gym, ataupun juga melakukan olahraga air seperti berenang, gampangnya banyak banget ada opsi yang teman-teman bisa tentukan di aplikasinya. Jika aktivitas olahraga teman-teman tidak ada, di settingan default pada smartwatch kalian, teman-teman bisa memilih lebih banyak jenis olahraga yang teman-teman lakukan pada aplikasi Xiaomi Wear. Tadi kan saya sempat singgung sedikit tentang olahraga air. Jadi, smartwatch Redmi Lite 2 ini sudah mendapatkan sertifikasi 5 ATM. 5 ATM adalah smartwatch yang memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap air. Cam tangan dengan rating ini dapat digunakan untuk berenang, atau terkena hujan yang lebat. Jadi, teman-teman sudah bisa menggunakan smartwatch ini untuk berenang, dan melakukan aktivitas dalam air sampai kedalaman 50 meter. Next, kita masuk ke beberapa fitur tambahan dari smartwatch ini ya teman-teman. Meskipun terlihat fiturnya yang cukup biasa, tapi ini bagi saya yang suka menengahkan lagu pada saat berada di luar ruangan, atau pada saat workout, sangat berguna sekali. Karena, saya tidak perlu lagi buka HP saya, hanya untuk sekedar melakukan next song, atau juga mengatur volume dalam lagu. Ke fitur selanjutnya, di sini ada fitur kompas. Fitur kompas di sini, hadir buat teman-teman, yang mungkin suka mendaki gunung, atau aktivitas perjalanan luar ruangan. Ya, cukup membantulah buat teman-teman yang suka aktivitas pertolongan luar ruangan. Untuk kesipulan dari review Redmi Watch 2 Lite ini, jika teman-teman mencari suatu smartwatch budget, yang dapat menunjang aktivitas teman-teman dalam melakukan olahraga dan workout, saya akan dengan mudah merekomendasikan produk ini. Selain dari fitur-fitur workout yang cukup lengkap, aplikasi pendukung yaitu Xiaomi Wear, yang ramah dengan pengguna awam, menjadi poin plus bagi saya. Dan, untuk teman-teman yang pada saat kerja tidak bisa menggunakan HP, smartwatch ini akan sangat membantu teman-teman tetap terhubung dengan keluarga dan juga kolega. Mungkin segitu aja guys, video dari saya untuk kali ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, share juga untuk video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar teman-teman gak ketikkan video dari kami selanjutnya. Segitu aja, saya Osterkis Pahina, dan see you guys on the next video. Goodbye. Bye.